Halo guys, kembali lagi di channel Bang Onip Channel yang membahas alur komik Dan di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video Again the God part 10 Di part sebelumnya saat ini Yunco berhasil mengalahkan binatang buas Ujian kedua Yunco berhasil meluati ribuan panah Dan sekarang Yunco masuk ujian ketiga Ujian ini adalah cobaan hati Dan tak ada hubungannya dengan atribut api atau betarung Selama ini dari 329 orang Hanya dapat melalui tahap pertama dan kedua Dan ada 7 orang yang dapat melalui ujian ketiga Sebelum Yunco masuk ujian ketiga Dewa Pondik memberikan saran Jangan sampai terlena Tetap fokus pada hatimu Kuatkan niatmu Lalu diperlihatkan Yunco sudah berada di atas kasur Dengan balutan perutang di tepunya Dan sosok-sosok perempuan di sampingnya Perempuan itu adalah Ling'ar adik dari Yunco Di kehidupan yang lalu bersama gurunya Terlihat Yunco terharu Yang sudah lama tak bertemu dengan Ling'ar Saat ini mereka melepas kerinduan dengan berperlukan Tiba-tiba dari belakang ada yang menusuk Yunco Jelap Tanpa diduga itu tindakan yang dilakukan Ling'ar Meskipun firasat Yunco sudah mengetahuinya Ia pasrah saja apa yang dilakukan Ling'ar Dan bahkan dia rela mati di tangan adiknya Tanpa sepatah kata perpisahan Tiba-tiba Yunco dibawa ke tempat ujian Dan bertemu Dewa Ponik lagi Dewa Ponik berkata Ternyata kau sudah tahu ya kalau itu ilusi Dan selamat kau memenuhi syarat ujian ini Dengan ketekunan dan ketahananmu Kau orang kedelapan yang lulus ujian ini Yunco adalah satu-satunya orang yang menyelesaikan ujian ini dengan sempurna Sehingga diberikan hadiah berupa 3 biji darah ponik Saat Yunco memegang darah tersebut Tanpa diduga darah itu langsung masuk ke pembuluh darahnya Terlihat Yunco teriak kesakitan Padahal satu darah ponik sudah sangat ekstrim di tanggung Yunco Saat kondisi Yunco sudah stabil Lalu memasukkan dua lagi sekaligus Itu sangat menyakitkan Sehingga tubuhnya terasa tak koyak-koyak Singkat cerita Akhirnya Yunco berhasil mengintegrasikan darah ponik Dapat mewarisi keturan ponik Tidak hanya itu Yunco mendapatkan pil Dewa Yang bisa meningkatkan kekuatannya Dan hadiah terakhir Papan cetak berisikan teknik api yang bernama ponik order to the world Tapi kepingan itu belum lengkap Hanya ada nomor lima dan enam Satu sampai empat menghilang Dan Yunco diharuskan mempelajari dalam waktu sebulan Menghilangnya nomor satu sampai empat Karena zaman dulu kepingan itu disebut The world 3 bunny book Terbagi menjadi tiga Yaitu Satu ponik order to the world Yang sekarang dipegang Yunco Dua Suzaku Suzaku Consolation Song Tiga Golden Woo Bunny World Keduanya menghilang Itu semua keserakahan beberapa seti ponik yang ingin menguasai dunia Diansuan Sehingga terjadi puncak pertarungan tidak bisa dihindarkan Dan banyak tempat ujian yang hancur Singkat cerita sebelum Yunco meninggalkan tempat ujian Ia memakan pil dewa Agar meninggalkan kekuatannya beberapa kali lipat Terlihat Yunco di silimuti api yang membara Dan dewa ponik bebasan agar tidak membojakan rahsia ini Dikarenakan seti ponik masih mencari peninggalan yang tersisa Di tempat lain, Patryak dan Suiruo yang khawatir pada Yunco Belum keluar sudah lebih satu bulan Saat ini mereka sudah kehabisan bahan makan Dan banyak anak-anak yang kelaparan Suiruo yang mendengar itu Tanpa pikir panjang dia keluar untuk mengambil makanan dari tentara bayaran itu Diperlihatkan di luar tentara bayaran yang sedang makan Serangan dadakan itu mengarah mereka yang sedang makan Pemimpin tentara bayaran menghalaunya Sehingga Suiruo yang lengah hanya fokus ke depan Akibatnya dia menerima serangan api Suiruo yang tak berdaya menerima serangan itu Di saat situasi terpocok dan tak bisa lari kemana-mana Tiba-tiba serangan cepat itu menembus dada bawahan tentara bayaran Siapa itu? Keluar kau Tanya pemimpin dengan nada marah Apa kau ingin mencicipi api poniku? Atau ingin ku masak beberapa orang di sini? Jawab Yuncao yang senang bisa memandang rendah para bajingan itu Lalu dengan satu gerakan mencintikan jari Yuncao melewakan roh ponik api Serangan itu menerjang kelompok bayaran Hingga menemukan setengah dari kelompok bayaran itu Tersisa pemimpin bayaran dan beberapa bawahan Kemudian Yuncao membawa Suiruo ke tempat aman Ingin melawan bandit itu sendirian Lalu pemimpin bandit menyuruh anak buahnya menyerang bersama Saat mereka akan menyerang Dengan cepat serangan Yuncao membakar para bandit Lalu Yuncao mengeluarkan kekuatan ponik Yang dia dapat dari Dewa Ponik Pemimpin bandit yang mengetahui Yuncao mewarisi kekuatan ponik Dia ketakutan Walaupun pemimpin menyuruh bawahan untuk membunuh Yuncao Dengan iming-iming menggiurkan Mereka tak bisa berbuat apa-apa melawan Yuncao Satu persatu mereka terbantai Lalu Yuncao melompat ke atas Menurut teknik flame of ponik Sekali lagi Yuncao menggunakan keterampilan Dengan menggunakan kekuatan ponik Melihat itu, kelompok bayaran merasa seolah-olah samut yang terperangkap kematian Serangan Yuncao jatuh Jatuh tepat mengenai mereka semua Hingga membunuh kurang lebih 100 nyawa Dan pemimpin mereka tewas Nampak Yuncao yang kelelahan Menghabiskan energi untuk membakar musuhnya Sayangnya masih ada dua orang yang lolos dari serangan tersebut Yuncao menyerahkan sisanya kepada Suiruwo Tapi untuk berjaga-jaga Yuncao sudah menanamkan api kepada dua orang Akan menggunakannya kalau tak sesuai rencana Dua orang bandit melihat Yuncao dan Suiruwo sudah kelelahan Mereka akan menyerah Yuncao dan Suiruwo Tanpa basa-basi, Suiruwo mengunuskan pedangnya Sekali tebas, dua orang tewas Yaelah, gua kira kuat ternyata lemah Lanjut Kita lihat mereka berdua sudah di pengenapan Dengan satu ranjang Suiruwo merasa tak lenah Berbagi tempat tidur dengan Yuncao Suiruwo tidak mau melanjutkan obrolan ini Ingin pindah tempat tidur Dengan beralasan Besok berangkat pagi menuju kerajaan Buluen Tetapi Yuncao memegang tubuhnya agar berhenti Namun saat dipegang Yuncao Dia gemetaran Alhasil Yuncao memeluk Suiruwo Selagi mengucapkan terima kasih kepadanya Saat akan tidur dengan sengaja Yuncao masih menggoda seniornya Untuk tidur seranjang Suiruwo tanpa memperdulikan ocehan Yuncao berpura-pura tidur Sayangnya iman Suiruwo masih kuat Sehingga cerita mereka berdua sampai di kerajaan Buluen Dengan disambut ketua Kin dari istana bulan baru Suiruwo yang angkap dengan ketua Kin Membuat Yuncao curiga atas identitas Suiruwo Saat bertanya-tanya di pikiran Yuncao Namun ada yang memanggil Yuncao dengan sebutan kakak Ipar Yap, benar Itu Yuwamba yang berlari kencang tidak bisa berhenti Alhasil Yuncao ikut ke bawah Yuwamba Menobrak tembok dengan kerasnya Dan mereka kedatangan Murongsi Lalu Suiruwo berpamitan yang akan menemui ayahnya saat itu juga Yuncao memanggilnya Yuncao memamerkan kemesraan di depan Murongsi Dan menceritakan tadi malam pas tidur satu ranjang Atas kejadian tersebut membuat Murongsi hatinya hancur Murongsi yang marah besar dengan refleks menonjuk Yuncao Langsung aja dibalas pukulan juga Eh, gak tahunya dia terlempar beberapa meter Dan dia akan membalaskan dengan mengadu ke kakaknya Diperlihatkan Suiruwo bertemu dengan ayahnya Ayah Suiruwo adalah raja kerajaan Bluen Sekarang kalian bisa nebak ya guys identitas Suiruwo Di tengah-tengah pembicaraan mereka Ada seseorang yang datang Yaitu adik Suiruwo bernama Changlin Baru aja menyapa kakaknya Dia diusir oleh ayahnya Karena Changlin ini tidak punya sopan santun ya guys Makanya diusir Dan kedatangan Suiruwo bukan hanya mengunjunginya Dia membawa berita bagus untuk masa depan Bluen Suiruwo telah menemukan orang yang cocok Untuk berpartisipasi dalam kualifikasi Kompetisi Bluen selanjutnya Dia adalah Yuncao Sementara itu hari dimana ujian telah tiba Kita lihat Yuncao sudah ada di tengah-tengah para peserta Dan banyak orang sudah mengenalnya Hingga memujinya Atas prestasi peringkat pertama dia dapatkan Kalau kalian masih ingat Perjadian waktu penjamuan Yuncao mengalahkan luaceng Nampak seseorang penguji sudah berdiri di arena pertandingan Bernama Feng Yu Sudah berada di True Mystic Para tetua menjelaskan Penilaian ujian pertama ini sangat sederhana Mereka yang bisa melayangkan tujuh serangan kepada penguji Mereka dianggap hulus ujian ini Mendengar itu Para peserta terlihat tertekan Mereka bukan lawan Feng Yu Ujian pun dimulai Satu persatu dari mereka gagal mengikuti ujian ini Sekarang giliran Aotian Dengan pede dia melancarkan beberapa pekulan Dan berhasil melewati ujian ini Dikalang giliran Feng Yu masih sepupunya Dan dia menitipkan Xiaofan dan Yuncao Untuk diberikan pencerahan Peserta selanjutnya Xiaofan Dimulailah ujian Feng Yu Berbeda untuk balik Dia memperlakukan peserta dengan brutal Berbeda dengan Aotian Karena itu Yuncao tidak terima Karena dia memiliki nama warga yang sama Sebab itu Yuncao sudah menganggap keluarganya sendiri Yuncao yang tidak terima Ia naik ke arena menantang Feng Yu Dan berakhir sudah video kali ini Kita tunggu aja video selanjutnya Stay tune di channel Bang Onip Bye bye Sub indo by broth3rmax